Halo kufrins, kali ini kita akan bahas soal tentang bab gaya gravitasi Newton. Yang diketahui pada soal adalah sebagai berikut. Diketahui benda bermasa M1 dan M2. Kita simulkan sebagai M1 sama dengan M1, M2 sama dengan M2. Awalnya benda berjarak 5 cm, kita simulkan sebagai R1. Lalu jarak kedua benda diubah menjadi 10 cm, kita simulkan sebagai R2. Yang kita mencari adalah perbandingan gaya gravitasi pada keadaan awal dan keadaan akhir. Artinya sama saja dengan perbandingan antara F1 per F2. Oke, penjelasannya begini. Rumus yang akan kita gunakan adalah rumus gaya gravitasi Newton. Yaitu F sama dengan G besar kali M1 kali M2 dibagi R kuadrat. Dimana F sebagai gaya gravitasi, G sebagai konstanta gravitasi umum, nilainya 6,67 kali 10 bakat min 11, Newton meter kuadrat, kilogram bakat min 2. M1 dan M2 adalah masa kedua benda yang berinteraksi, sementara R adalah jarak pisah antara kedua benda. Nah, pada soal ini diketahui ada keadaan awal dan keadaan akhir. Yang diubah hanyalah jarak antar pisah kedua benda. Artinya nilai masanya tidak diubah, dibikin tetap. Maka penyelesaian soal ini, kita cukup melihat hubungan antara gaya F dengan jarak pisah R. Terlihat pada rumus ini bahwa hubungan antara F gaya gravitasi dengan R kuadrat itu berbanding terbalik. Artinya kalau kita bikin perbandingan antara F1 per F2, itu nilainya sama dengan R2 per R1 dikuadratkan. Jadi kita bikin untuk penyelesaian soal ini, F1 per F2 sama dengan R2 per R1 dikuadratkan. Sekarang kita masukkan nilainya masing-masing. R2nya 10, R1nya 5, ini nilainya dikuadratkan. 10 per 5 sama-sama kita serahan akan menjadi 2 per 1, ini nilainya dikuadratkan. Maka didapat hasilnya adalah 4 banding 1. Nah, inilah jawaban untuk soal kali ini. Maka jawabannya adalah pilihan E. Kira-kira seperti itu pembahasan untuk soal kali ini. Sampai ketemu lagi di soal-soal berikutnya.